Intro Halo semuanya, selamat datang di channel saya Hari ini kita akan berbicara tentang either dan neither Tapi sebelum kita belajar, pastikan anda sudah subscribe dan like ke channel saya Untuk mendapatkan lesson baru setiap minggu Oke, mari kita mulai Ada 3 pola penggunaan either Pola yang pertama yaitu menyatakan juga tidak yang digunakan setelah kata kerja negatif Contoh, I'm not hungry Yang artinya saya tidak lapar Dan kita akan menjawab, I'm not hungry either Artinya saya juga tidak lapar Bukan kita menjawab, me too Kalau kalimat positif, I'm hungry Ya, kita bisa menjawab dengan me too Pola yang kedua yaitu menyatakan salah satu dari dua hal Ada dua cara, menggunakan either of dan either bla 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 or bla bla Contoh, there are two good hotels here You could stay at either of them Yang artinya, disini ada dua hotel yang bagus Kamu bisa tinggal di salah satu hotel Pola ketiga dari either adalah either or Contohnya, either mom or sister made a cake this morning Yang artinya, antara ibu dan kakak yang membuat kue tadi pagi Jika kamu ingin menjawab, ya saya juga tidak lapar Kamu bisa menjawab dengan neither am I Kalau kamu mau menggunakan either Ingat, diletakkan di belakang kalimat I'm not hungry either Pola yang kedua dari neither adalah neither of Contoh kalimat Neither of the children wants to go to bed Yang artinya, tak satupun anak-anak yang ingin tidur Yang terakhir dari neither adalah neither nor Contoh kalimat Neither Lisa nor Lita came to the class this morning Yang artinya, baik Lisa maupun Lita tidak datang ke kelas tadi pagi Terima kasih telah menonton